Hai sebuah jigsaw dari Maghita 4 3 2 7 m jigsaw ini bacanya apa sih kita buka kira-kira orang kalau unboxing itu ya yang kepingin diketahui itu apa enggak tahu tapi saya seneng bukain gini nih seneng nah meskipun bukan punya sendiri tapi seneng serius kayaknya ada ada apa di dalam nah uh berat ini pakai tangan satu oleh dah lihat apakah ada harta karun di dalamnya wih up-put ini kalau ini memang lumayan berat saya punya itu yang punya modern nah kita dapat katalog seperti ini ini kalau punya semua ini seneng ya kalau punya semua tapi nggak tahu dipakai apa juga jigsaw nah taruh dulu di tripod kita dapatnya ini ini jigsaw Maghita harganya murah pokoknya kalau ada di tangan itu namanya murah meskipun murah nominalnya tapi kalau nggak bisa beli itu yang mahal gitu bro intinya itu seperti itu kita taruh di tripod dulu ya saya itu sebenarnya pengen bisa unboxing yang enak itu ya yang menarik tapi kira-kira tertariknya itu dimana soalnya saya seneng bukanya seneng buka unboxing-an ceklok begini nah jadi kalau beli jigsaw jigsaw itu gergaji begini gergaji yang naik turun begini cetet-cet kayak mesin jahit dapatnya itu ini sama satu buah Hai nomor satu Makita jadi gergaji nomor satu jumlah matanya berapa ini satu dua tiga empat lima mana enam setiap lapan sembilan sembilan ratus sudah sudah apalagi yang didapat nggak ada lagi cuma ini saja yang didapet nah ini biasanya dikasih penyedot debu di sini ini lumayan berat tapi ya memang harga itu menentukan juga sama-sama jigsaw, tapi kalau harganya 10 ribu dengan 100 ribu pasti akan berbeda ini ada kecepatan ya ada untuk speednya ini jadi semakin rendah, semakin tinggi kemudian ini dia pakai oh ini kunci L disini ada kunci L dapat kunci L untuk masang jigsaw masang pisau disini kita coba suaranya kayak gimana ya senang nyoba saya kalau masuk toko itu senang lihat-lihatnya, kalau belinya enggak seberapa senang 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 lihat-lihatnya loh mas kesini ini kan toko ini kan dijual masa toko dijual dijual kan alatannya yang ada di dalam toko yang dijual masa toko yang dijual saya mau beli toko kan enggak ada enggak boleh dibeli katanya ya mungkin ada yang jual oke ini listrik 220 maksimum pemotongan sampai dengan 40 mm sampai dengan 4 cm berarti ini untuk motong beri plug lah katakan gitu ya atau playwood wih asalannya begini pelan gak aja disini masih nyaman untuk dioperasikan dengan satu tangan seperti ini semakin lukat oke ini penahan pisau nya melepasnya dari sini pakai obeng kalau pakai ini pakai ini langsung kunci L jadi kalau biasanya mau pakai sudut itu bisa terus ini lumayan rigid tebal lumayan enggak melur ya karena memang harganya harganya kisaran berapa cek aja di tokopedia atau di sopia atau di marketplace lain saya enggak promosi cuma karena seneng bukai gitu aja senangan boxing mas nanti dijual lagi apa enggak ya kalau ada yang mau beli enggak apa-apa harganya ditambahin satu setengah kali lipatkan lumayan dapat untung suaranya enak ini coba bagaimana performa dari ini saya enggak tahu belum dipakai ya nanti rencananya mau bikin bikin apa-apa ini bunyanya orang orang yang mau bikin box salon saya ingin ngopi bareng sama dia nanti oke sekian kita ketemu lagi di seri-seri yang lain sambil ngobrol terima kasih sudah menemani menimak dan yang nonton ini semoga bisa beli gitu ya entah merek apapun saya enggak ngomongin merek emak kita atau apa itu ya terserah yang penting kalau pengen beli bisa beli itu Alhamdulillah terima kasih semoga senang-senang dalam kesehatan keberkahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mangan selur ngopi terima kasih